Kerelawan Prabowo Subianto di sejumlah daerah beralih dukungan terhadap bakal calon presiden Ganjara Pranowo. Sementara bakal capres Anies Baswedan bersama partai anggota koalisinya menonton bareng Wayang Kulit di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Pentas kesenian Wayang Kulit dengan dalang Ki Anom Suroto dan Ki Bayu Aji berlangsung di kantor DPP PKS Jakarta. Penggemar Wayang Kulit termasuk bakal capres Anies Baswedan bersama partai anggota koalisinya menonton bareng Wayang Kulit sangat antusiasme. Gelaran Wayang Kulit bertemakan Parikesit Jumeneng Ratu atau Parikesit Menjadi Pemimpin Melalui Suksesi Alami dan Damai. Bahkan acara menjadi meriah karena ada hadiah sepeda untuk sejumlah pertanyaan dari Wakil Ketua Majelis Suro Hidayat Nur Wahid. Sementara ratusan relawan asal Bogor yang selama dua periode mendukung kemenangan Prabowo Subianto kini beralih dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Mereka beralasan sosok baru Ganjar Pranowo bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik serta program-programnya selaras dengan keinginan masyarakat Indonesia. Memberikan kesempatan dua kali kami berjuang di 2014 dan di 2016 untuk Pak Prabowo. Saatnya kami memberikan kesempatan kepada sosok yang saya pikir tepat untuk melanjutkan isi nasional yaitu Pak Ganjar Pranowo pada tahun 2022. Saya menambahkan isu regional yang sudah disampaikan tadi dari Pak Heng, yang timah kumpul baru tiga yang disampaikan. Yang keempat saya menyampaikan bahwa perlunya peningkatan sarana pendidikan yang modern dan terintegrasi. Mereka tegal, Jawa Tengah, ratusan pendukung wali kota Solo, Ibran Raka Bumi Raka menggelar deklarasi relawan Bolone Maseh minggu sore. Mereka mendukung putra sulung Presiden Jokowi tersebut maju sebagai baca wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Ibran dinilai sosok yang pas mendampingi Prabowo Subianto untuk pemimpin Indonesia. Selain memiliki kapasitas sebagai pemimpin nasional, Ibran juga dapat mewakili kaum muda milenial. Diperikutan melaporkan.